Intro Para hadirin semua, orang milenial hidupnya cuma dari dua hal, dari mulut dan dari jempol Makanya mulut milenial gak bisa ditahan, bisa ngomong apa saja karena medsos memungkinkan untuk itu para hadirin Yang kedua, dosa manusia bisa terbuka karena punya jempol, dia bisa buka apa saja menggunakan jempolnya Maka jempol dan mulut diazap oleh Allah, turunlah corona, mulut harus pakai masker, tangan harus pakai hand sanitizer Betul, betul Lalu ada acara, kok gak ada panganannya nih pak, wakil gubernur Nih gue, gue rada sedih Nih pak, menteri nih, jadi mulut ngomong jawon aku senengannya, mangan Aleh, mangan gak mangan, kumpul, masak wis kumpul katiki mangan Nih gue, ini aku kalau mau ngomong ngoteng pak, Majir Lalu kalau mau mau ngomong dia Nih itu terutama tradisi mulutan ini musti ada kholi, ada panganannya Jadi Soalnya apa Ini tradisi ini Para sohabat Mangan ini tidak tradisi ini Para sohabat Jadi ini di Senin Kanjeng Nabi ini apa Ini kanjeng Nabi apa Para sohabat ini Masak Jadi Nyiap Daharan Kanjeng Nabi Nggak kembuka Mangan itu terus Panganan itu ke atas Di betul dalamnya kanjeng Nabi supaya sakit Dipun dahar Buka kali kanjeng Nabi Sohabat itu senangannya Guyan Masak apa Oh aku masak gule Oh aku rica-rica Aku itu suwe Nggak makan gule Aku kok jalo gulemu ya Nggak Nggak Aku kok jalo sate-mu ya Nggak Jadi sahabat itu Dulu panganan ini Apa masak Apa Nah Mange terus Kanjeng Nabi Dipun suhu ini Dungo Di suhu ini Dungo Kali kengen Ngicipi Gedi-gedi Begitu kanjeng Nabi Dungani Allahumma Barik Lanafima Rozaktana Wakina Ala Banar Kalau tadi Dungani Nabi Mulo panganan Singkun diwawasakan Dungo Barokah Barik Niku Dadi panganan Barokah Barokah Nah panganan Barokah Niku Nek Di dungani Dadi daging Dagingnya Daging Barokah Daging Barokah Niku Mungkin diobong Kali Genin Rokok Mulanya Barik Lanan Niku Terus Ini Wakina Allah Banar Dungani Nabi Sing Barik Niku Niku Datus Panganan Barokah Barokah Langkah Nek Dimaam Yang kata Kok Mboten Telas Niku Sebagian Dibetawang Wangsul Sebab Panganan Barokah Mulo Begitu Diko Wangsul Jenenge Ber Berkat Nen 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 Kebiasaan Moro Sahabat Nen 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 Apa Berkat Masak-masak Ini Dewi Kok Dipangan Pangan Dewi Kok Barokah Kok Berkat Loh Bang Dungane Barokah Barokah Masih ada Dewi Nek Seperti Dungane Jadi Dungane Barokah Barangnya Isih Podoh Statusnya Berubah Kata Lanang Kali Wedok Menteri Lanang Wedok Lanang Wedok Kelambina Ijo Kata Ya Bang Sing Lanang Ya Sing Wedok Kelambina Ijo Terus Nopo Sewek Ya Abang Budal Tengkak UA Lada Tengkak UA Angkah Tengkak Wajtuka Kobil Tengkak Barokah Allah Barokah Alaikah Mula Mula Begitu Medalking K UA Barang Tengkak Sipo Podoh Kadok Durung Salin Tapi Statusnya Berubah Dati Suami Istri Satu Satu Turun Melepot K K An J Tengkak Rom Jawel Do Do Sosak Bare Metuk Tengkak UA Status Suami Istri Dati Kak Halal J Halal Nyopot Kadok Eka Halal 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 Adri Dari Mula Zaman Bia Itu Jangan Panganan Barokah Dungan Barik Loh Apa Panganan Nyimpen Barokah Loh Jangan Panganan Kaset Nyimpen Su Su Flash Dish Nyimpen Gamban Dan Aku Mula Bia Niku Seneng Niti Pidung Ngeteng Pangan Pangan Nung Wajah Di I Love You Gak Nopangan Di Seneng Di Instal Rumi Nung I Love You Inna Humin Sulaiman Wain Bismillah Al-Rakman Nair Akim Kutawa Caro Jawa Selamat Atau Kajian Jijik Jaran Goyang Jadi Di Dahar Jadi I Love You Baga Cal Calon Bupati Lurah Medina Panganan Gak ada Statusnya Kondi Panganan Jangan Jangan Dari lawan Politik Jangan Jangan Dari lawan Politik Jangan Jangan Isinya Dari lawan Panganan Panganan Makanan Panganan Itu Di dalam Islam Luar Biasa Dari Barik Lana Berkah Hila Kami Berkah Hila Saya Karena Makanan Itu Melibatkan Semesta Alam Dari Manusia Dan Sistem Yang Terlibat Di dalam Makanan Itu Luar Biasa Besar Semua Terlibat Lu Yang Yang Petani Petani Terikat Dengan Sistem Negara Ditandur Di Sawah Sawah Terikat Dengan BPN Dengan Lu Macem Dia Terikat Dengan Ilmu Astronomi Untuk Mengetahui Musim Hujan Atau Tidak Jadi Panganan Melibatkan Disiplin Ilmu Yang Luar Biasa Banyak Dari Industri Pupuk Untuk Apa Membesarkan Maka Makanan Begitu Gede Dipanen Melibatkan Sistem Teknologi Panen Mulai Dari Ngarit Sampai Slep Sampai Apa Setelah Dimasak Melibatkan Ilmu Permasaan Gak Rice Cooker Dan Itu Semua Terlibat Gak Islam Hampir Semua Masyarakat Terlibat Dunia Terlibat Di Bumboni Sing Nandur Cengkeh Sopo Sing Nandur Kunir Sopo Sing Nandur Merico Sopo Sedaya Terlibat Di Uyahi Semesta Inilah Yang membuat Kenapa Makan Itu Doanya Allah Mabarik Keberkahan Kepada Kami Yang Diberikan Atas Nama Kebaikan Yang Ada Di Dalam Maka Makan 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 Dungan Allah Mabarik Lana Bukan Barik Lila Sebab Dungan Niku Barik Mula Pangan Nane Jenengan Barok Nek Dikom Mule Jenengan Ber Berkat Jawa Sudah Hebat Untuk Yang Seperti Itu Cuman Kadang Nih Gak Patek Jawa Gak 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 Paham Jawa Nih Paham Ini Nih Ya Termasuk Lairi Kanjeng Nabi Kan Bak Nabi 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 Cuman Waktu Meduneng Mekah Kondisi Jahili Jahili Yang disebut Jahili Ya Mekah Jahili Di tahun Itu Jawa Sudah Tidak Jahili Masyarakat Jahili Masyarakat Arab Waktu itu Apakah Jawa Melebuh Golongannya Jahili Ya Tidak Jawa Tahun 571 Nabi Lahir Sudah Punya Kerajaan Kalinga Sudah Punya Kerajaan Kanjuruhan Sudah Punya Kerajaan Tarumah Negara Tahun 400 300 Punya Salukonegoro 600 Punya Mataram Persiapan Bangun Borobudur Sudah Punya Bahasa Yang Bertingkat Komplet Jadi Sebagai Sebuah Peradaban Ketika Rasul Lahir Di Sana Ini Sudah Maju Makanya Ketika Islam Datang Adaptasinya Paling Baik Paling Bagus Adaptasinya Paling Bagus Di Mekah Masyarakat Yang Bisa Memahami Agama Masyarakat Kota Masyarakat Madani Makanya Masyarakat Kota Disebut Masyarakat Madani Jawa Sudah Jadi Kota-kota Berperadaban Makanya Ketemu Klik Yang Yang Rusia Juga Sama Yang Ke Cina Dibawa Oleh Pedagang Sahabat Saat Bin Nabi Wakos Membawa Tradisi Berdagang Masyarakat Cina Sudah Masyarakat Pedagang Makanya Sudah Tidak Ada Istimewanya Masyarakat Jawa Kalau Yang Ngomong Agama Spesifik Agama Itu Dibawa Oleh Orang Spesifik Namanya Brahma Brahma Nah Kasta Dibawahnya Kesatria Gak boleh ngomong Agama Kasta Wesia Pegawai Gak boleh Ngomong Agama Jadi Wakil Gubernur Gak boleh Ngomong Agama Karena Pegawai Nah Apalagi Sudra Petani Pedagang Gak boleh Ngomong Agama Nah Pedagang Itu Gak boleh Ngomong Agama Ong Pedagang Sudra Gak Ngomong Agama Maka Kalau Secara Epistemologi Pengetahuan Kok Tiba-tiba Ada Penjelasan Islam Disebarkan Oleh Sudagar Itu Teorinya Salah Pemajir Teorinya Gak Bener Ini Karena Saya Ngomong Sama Menteri Tadi Enak Sampai Terdiskusi Sama Menteri Yang Kebetulan Mengelola Kebijakan Negara Makanya Islam Disebarkan Bukan Oleh Sudagar Kalau Di Indonesia Keyakinan Para Santri Islam Disebarkan Oleh Wali Kenapa Wali Wali Itu Makom nya Brahmana 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 Punya Cakti Wali Punya Karo Karoma Nah Itu Makanya Imbang Dua Ini Sama-sama Lah Khaufun Aleyhim Walahum Yagzanun Karena Punya Kedekatan Dengan Tuhan Makanya Santri Islam Disebarkan Wali Itu Yang Bener Kenapa Yang Bisa Ngimbangi Brahmana Ya Wali Podosekti Kenapa Wali Tidak Mengajarkan Pertanian Jawa Gudangi Petani Kenapa Tidak Mengatakan Ini Indonesia Harus Diajari Berdagang Jawa Budang Perdagangan Terbesar Jung-jung Kapal Jawa Itu Bisa Berlayar Sampai Di Ujung Jalur Sutra Macetnya Perdagangan Nusantara Itu Karena Apa Karena Jalur Perdagangan Keluar Dari Tradisi Maritim Dikuasai Portugis 1515 Ketika Albur Kurku Menaklukkan Malah Malaka Kita Dikunci Nah Tradisi Itu Menjadi Semakin Gila Di zaman Belanda Indonesia Masuk Belanda Singapura Malaysia Masuk Inggris Traktat London Traktat London Makanya Oleh Inggris Singapura Malaysia Dikasih Satu jam Lebih awal Dari Waktu Jakarta Itu Loh Panganan Tekor Rame Nah Itu Makanya Indonesia Kalah Satu jam Dari Waktu Jakarta Bursa Efeknya Buka Satu jam Lebih awal Daripada Bursa Singapura Daripada Bursa Jakarta Nah Itulah Maka Perpindahan Waktu Dari Jakarta Ke IKN Adalah Salah Satu Siasat Untuk Mengambil Peran Di Dunia Digital Agar Kita Tidak Ketinggalan Waktu Dari Singapura Dan Malaysia Ini kan Persoalan Negara Belum Gila kan Tepu Banteng Cuman Sayangnya Kita ini Kadang Tidak Percaya Milih Presiden Itu Menghabiskan Biaya Triliunan Terpilihlah Satu Orang Dengan Pilihan Terbanyak Pak Jokowi Tapi Karena Kadang Kita Iseng Lebih Percaya Sama Rocky Gerung Orang Yang Nggak ada Yang Nilai Nggak ada Yang Apa Gitu Orang Orang Mengatakan Gostur Itu Kurangnya Banyak Nggak Apa-apa Tapi Gostur Pernah Dipilih Oleh Orang Se-Indo Indonesia Pak Amin Walaupun Hebat Kayak Apa Belum Pernah Dipilih Menjadi Presiden Indo Indonesia Samen Mengatakan Pak Muhajir Mau Kurang Pinter Kurang Apa Beliau Dipilih Menjadi Menteri Kalau Samen Lebih Pinter Kenapa Samen Yang Nggak Dipilih Ini Tradisi Kita Suka Begitu Jadi Mengatakan Bahwa Kadang Kita Ini Merasa Lebih Baik Negara Itu Seperti Itu Makanya Waktu Itu Petani Nggak Boleh Ngomong Agama Ya Wali Nah Cuman Kadang Orang Bertanya Referensi Wali Ini Dari Mana Kok Bisa Wali Tiba Tiba Membangun Wali Itu Kalau Butuh Sesuatu Itu Nggak Pak Referensi Wali Itu Download Wali Itu Download Allah Ini Punya Sistem Cloud Di Langit Pusat Data Punya Cloud Hardisk Gedenya Cloud 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 Inilah Yang Orang Yahudi Nasrani Disebut Tabut Sulaiman Yang Oleh Orang Yunani Disebut Kota Pandora Yang Oleh Orang Jepang Disebut Kantong Doraimon Yang Oleh Orang Islam Disebut Lawhil Ini Cloud Pusat Data Nah Wali Itu Kalau Mau Nengok Pusat Data Itu Download Browsing Browsing Mengenit Kalau Rabbun Allah Sumbastakamu Tatanazalu Alaimul Malaikah Alla Takhafu Wala Takzalu Download Bapak Syariah Download Pitung Tahun Kowili Disini Download Nabi Ibrahim Download Nabi Muhammad Download Syabdil Qatir 25 Tahun Download Begini Makanya Wali-wali Itu Tidak pernah Takut Apa Karena Tau Program Duni Duni Maka Wali-wali Paketannya Besar Paket Datanya Komplet Karena Download Serius Makanya Wali-wali Wali-wali Wifi Hidup Kita Kalau Download Tidur Makanya Kita Tidak Punya Wifi Ibarat Kartu Kita Tidak Paket Data Mau Kirim Gambar Mau Kirim Browsing Apa Susah Kalau Tidak Paketan Tapi Masih Bisa Hidup Kalau Cari Paket Gratis Gratisan Kemana Ke Warung Free Wifi .co.id .co.com Nah Nah Kita Kita Kalau Kirim Doa Kirim Fateha Kirim Ini Tidak Punya Paketan Ya Tidak Bisa Ngirim Makanya Kita Paket Wifi Gratis Wifi Siapa Wifi Wifi Nabi Wifi Wah Wahli Ilah Hadratin Nabi Yilmus Tau Pak Namanya Tawas Sol Tawas Sol Itu Teknologi Pak Menteri Makanya Doa Itu Bisa Dikirim Bisa Dibagi Bisa Apa Pusat Datanya Di Sana Makanya Manusia Itu Melakukan Apapun Jedak Digital Ada Terhubung Sama Law Khil Mahfud Manusia Mau Turun Kesini Dikasih Direkister Alastu Wirobikum Kalu Balas Syahid Paketan Paket Nyawanya Sekian Paket Paketan Paketannya Habis Gitu Aja Makanya Malaikat Kalau Menyari Orang Mau Dimatiin Gampang Tinggal Di Sherlock Sherlock Ini Udah Selesai Loh Iya Kan Loh Makanya Kalau Orang Itu Kuat Paket Datanya Bisa Menghancurkan Orang Orang Wali Itu Tahu Hatinya Orang Karena Paketannya Gede Orang Lain Bisa Diretas Diretas Makanya Wali Itu Merosak Durun Winara Mampu Meretas Kalau Mau Menghancurkan Batin Orang Dikasih Program Yang Lebih Besar Kekuatannya Satu Giga Kirimi Paket Lima Giga Blank Langsung Langsung Santet Itu Makanya Dari Dulu Itu Ada Tradisinya Sudah Kalau Kamu Kirim Doa Kirim Fateha Sebut Yang Paket Datanya Paling Gedi Server Utamanya Langsung Share Loh Jangan Jangan Kan Fateha Sepak Bola Bisa Dibagi Satu Orang Nonton Di Katar Shooting Naikkan Ke Satelit Maka Kemudian Dibagi Ke Seluruh Dunia Namanya Siaran Lang Langsung Bagiannya Sama Dimanapun Sama Makanya Kalau Ada Orang Gak Percaya Doa Bisa Dibagi Orang Itu Gak Punya TV Jadi Kita Ini Sebenarnya Ini Kita Call Kita Apa Ini Kan Cari Baiki Gratis Gratisan Iya Kan Pemancar Utamanya Dimana Ya Di Mekah Sana Itu Pemancar Utama Makanya Nabi Ibrahim Ketika Kehilangan Sinyal Tuhan Matahari Apa Bulan Kesitu Cari Sinyal Kesitu Pemancar Ditancapkan Disitu Disebut Makom Ibrahim Kita Disini Itulah Yang Nunjukin Sinyal Disitu Siapa Nabi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Maka ketika Bangun Sinyal Allahu Akbar Kita Pakai Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Dan Jangan Lupakan Jasa Ibrahim Sinyal Apa akhlak terbaik, rohmat talil alamin, ya enak. Sana datang ke sini jadi rohmat, tidak jadi masalah. Jangan sampai Islam datang, kalau jadi perkoro itu, rusuh namanya. Makanya ketika Islam datang ke sini disebut tanaman. Ayat itu pertama, wakafa bilahi syahidah. Rasulullah sendirian bersyahadat, Muhammadur Rasulullah. Tapi enggak ada yang kenal di situ, makanya sendiri. Makanya disebut jahiliah, karena di sana enggak ada yang kenal. Karena apa? Mekah tidak punya tradisi nabi, karena enggak punya kitab suci, dia penyembah berhala. Yang punya tradisi kitab suci, itu di Filistin sama Madinah. Makanya orang Mekah ketika dikasih nabi, enggak tahu, taunya dukun. Jadi makanya orang sana jahili, jahiliah. Jadi sekali lagi yang disebut jahiliah, orang sana, bukan orang sih, orang sini. Yang dikafir-kafirkan sama Allah, ya orang sana, bukan orang sih, orang sini. Ini kan harus dipahami, ini problem, apa, sosiologinya. Nah orang sana enggak kenal nabi, makanya begitu ada nabi, diusir. Karena mengajarkan ketuhanan yang bagi mereka aneh. Tuhannya satu, padahal di sana tradisinya banyak. Sudah gitu disuruh wudhu, padahal di sana enggak ada air. Mau diminum aja susah, suruh wudhu. Apalagi suruh jinabat, apa, sulit lagi. Orang sini jinabat enggak ada masalah, air banyak. Di sana diminum aja susah, suruh jinabat. Padahal mereka bisa jinabat semalam lapan kali, ini susah. Makanan enggak ada suruh zakat. Udah tahu panas suruh kuasa. Ini kan sulit untuk menerima itu. Makanya nabi sendirian, Rasulullah. Sampai ketemu, waladi nama Ahu. Siapa? Sokhabat. Makanya Sokhabat itu ya orang Mekah. Namanya Abu Bakar, Umar, Usman. Enggak ada Sokhabat, namanya Joni itu enggak ada. Mukidi, itu yang enggak ada. Iya, Sokhabat ya itu. Nawal adi nama Ahu itu asyidda'u alal kufar. Lah kufar itu ya orang sana. Bu Jahal, Abula. Abula, bukan orang Jawa yang disebut kafir itu. Maka jangan ngafir-ngafirin orang Jawa. Jawa. Wale amun. Sampai akhirnya ketemu resolusi. Rukhama, Ubay, Nahum. Ketemu resolusi, mulai paham. Karena ada Warokoh bin Nufel yang menjelaskan bahwa itu Nabi. Orang Nasrani. Ada Bukhayro. Yang orang Mekah sendiri enggak kenal Nabi. Makanya diusir. Ya kayak orang sini lah kenal Kiai. Makanya saya enggak terlalu khawatir datang ke sini. Wong sudah kenal Kiai. Karena sebelumnya sudah diajari Mbak Basyariah. Tentang sosok ula. Lama saya datang. Ket, ket, ket. Ngejak salaman, harus nyubit barang. Itu karena Kiai. Sudah diajarkan. Jadi jangan terlalu sombong. Saya Kiai hebat. Ya kenapa? Ya karena orang sini sudah dikenalkan tentang Kiai. Coba kalau orang sini enggak dikenalkan tentang Kiai. Enggak kenal. Seperti pedalaman Irian itu. Kalau lihat saya, pasti mereka nguyu dok. Wah ini mesti tim pemburu babi kan gitu. Jadi kita ini kadang terlalu iseng. Membaca si rohna babi. Ya kita mengutuk-ngutuk Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan-jangan waktu itu kalau seandainya kita hidup bersama Rasulullah. Kita rombongannya Abu Jahal. Abu Jahal. Masa ini tenang aja. Itu cara membaca historiografi. Baca sejarah. Sampai resolusinya ketemu. Ya udah selesai kodifikasi. Habis itu nopo. Islam itu sudah digambarkan di Taurat. Digambarkan di Injil. Seperti tanam. Tanaman maka kunci keberhasilan Islam dimanapun. Adalah bagaimana cara menanam. Makanya orang Yahudi, orang Nasradi kalau mau menghancurkan Islam gampang. Hancurkan cara menanam. Makanya tanam dengan cara Indonesia. Kalau ditanam dengan cara Arab ya gak masuk. Tanah Indonesia. Makanya kayak saya ini ditanam disini. Kasih nama Kiai. Karena sebelumnya orang sini tahu hebat itu Kiai. Tapi harus ingat Kiai itu bukan cuma manusia. Ada kebu Kiai selamat. Ada tombak Kiai. Maka Kiai harus ngerti teman-temannya. Makanya kalau bulan suruh. Keris Kiai tombak Kiai sengkelat. Minta dimandiin. Ya harus dimandiin. Sebagai sesama teman. Mandikan lah. Kan gitu. Ya harus paham. Iya karena kita ini yang paling utama namanya Kiai haji. Kiai-Kiai yang lain sudah kita kalahkan. Masuk jaluk atas. Gak tidus. Gak tidusi. Ya iya kan. Allah sampai disini tanam sini. Pengi. Pengiran. Sama orang sewulan disebut. Senggecat lombok. Nabi kanjeng nah. Nabi sholat. Apa sembah? Sembayang. Akhirnya gak ada masalah. Karena orang sini sudah ngerti sembayang. Ngerti langgar. Peradabannya sama. Lebih maju. Ya sama kayak sekarang. Kalau orang gak paham pasti marah. Itu orang Jepang kalau datang kesini. Ngamuk dia. Karena disini yang namanya R.E. Keng disebut Honda. Honda mau apa? Mio. Ngamuk. Ini ngawur ini. Ini bintah air. Ini pasti begitu. Oh ini Yamaha kok. Honda. Sampai disini apapun minuman botol namanya. Aku. Aku. Seluruh pembalut softek disini tuh. Seluruh makanan instan namanya sari. Sari mie. Maka gak usah marah. Iya kan kalau lebaran gak usah emosi. Ya. Kalau lebaran jangan emosi. Karena kalau lebaran seluruh makanan bungkusnya kong. Kongwan. Begitu dibuka isinya renggi. Renggi. Nguno nih gak paham. Oh raja. Jawa. Makanya wang Jawa itu wang sing gampang pa. Paham. Makanya kiai yang ngerti. Kalau ustadz belum paham. Karena dek durung Jawa. Apa meni sing rung rabi. Kalau wang Jawa. Tambah rapatik paham Jawa. Jawa. Konca-konca FPI itu rapatik Jawa itu. Konca-konca Wahabik rapatik Jawa. Makanya halo-halo. Laitu. Lah karena ingin Jawa paham. Sebelum Islam datang peradabannya sudah maju. Udah jadi gak perlu diajari akhlak seperti orang Arab yang masih jahiliah. Disini sudah ada kelasnya masing-masing. Ada kelas turu. Ada kelas sare. Ada. Ada kelas tilem. Ada kelas nendro. Neng ada kelas micek. Ada. Sudah ada. Disini bosok romo itu sudah ada. Ada kelas mangan. Ada. Ada naik kelas nedo dahar. Ada kelas badok. Nguntal. Sudah ada. Nyekek. Kelas-kelas itu ada semua. Jadi sistem kelas itu sudah ada. Bahkan sampai statusnya ada. Kerukunan sudah ada. Disana baru diajarkan sing rukun. Sini bos rukun. Mangan gak makan kumpul. Bahkan sudah ketemu beneka tunggal. Eka. Mas komplit. Dan bakasan disini lebih luas daripada bakasan disana. Disana kalau bakas buah paling kurma. Rumah. Rumah ini. Terima. Terus jeruk. Ini bakasannya. Sawo. Pelem. Cipruan. Kesemat. Duren. Mas komplit disini banyak bakasannya. Orang sana kalau bakas makanan paling. Ya roti. Kurma. Gandum. Sini. Tales. Gembili. Uwi. Bote. Porang. Sana bakas hantu paling. Saiton. Jen. Gos. Kenne. Wewe gumber. Gendrobo. Untelana. Alasustre ngesot. Kolorijo. Banyak. Makanya ulama sini lebih pintar. Kenapa. Dinamikanya lebih bah. Banyak. Usa anak ketemu agama. Mek lo rotok. Yahudi Nasrani. Kini ketemu Hindu. Ketemu Buddha. Setengah Hindu. Setengah Buddha. Ini komplek. Jadi makanya orang sih. Islam KTP. Makanya ulama sini tuh dinamikanya lebih komplek. Dan mampu bikin resolusi. Di sana enggak. Keprok. Keprok. Karena hiburannya juga enggak ada. Hiburannya paling naik kuda. Kalau boleh bojo gitu. Sini. Tenang hiburannya banyak. Kesawah. Hano jangkrik. Dituruh. Hiburannya. Hano doro. Hiburan. Gus dia. Hano jago. Dia cari. Hano jaran. Pelayok. Sana enggak ada hiburan. Kena hiburannya aneh. Ake. Lapa-lapa. Bawa didu ini. Ayo. Gonggo. Bunggonggo. Hano. Apa-apa. Niko. Gantangan. Macem-macem. Hano suket. Ditegok. Dituduk. Hano godong lam toro. Talenik. Duk. Menang-menangan. Sini hiburannya banyak. Pengi-pengi. Neng sawah. Nyuluh. Melut. Hiburan. Cang. Neng. Makanya tidak semata-mata. Urusan moral. Hiburannya. Ake. Mungkin ini enak. Enggak perlu ribut. Nah dikit-dikit ribut disana. Bakasane ga ake. Landscape-nya juga gak terlalu bah. Banyak. Makanya jadi kiai di Indonesia itu. Lebih. Lebih soft. Lebih persis. Koyo nabi. Lebih bisa membangun resolusi konflik. Karena apa? Hal-hal yang bersifat yang lain sudah bisa dilewati karena alam menyediakan. Makanya orang sini itu yang harus diinginkan cuma satu. Apa? Anitum harisun. Alaikum bilmu'minina ra'ofur. Rahim. Dinyontoh nabi itu karena keinginannya. Nah itulah makanya para wali ketika mempertemukan Islam dengan orang sini. Enak. Sudah rukun. Sudah apa? Maka pilihan tersulitnya adalah apa? Mempertemukan Islam agar tidak memecah belah kekuatan Nusantara. Konsepnya kafir. Oh masalah ini yang kafir. Oh si bantul Pak Menteri itu buat tepul. Loh kalau kafir masalah. Makanya ketika satu ini berbeda-beda. Oh gimana? Oh nabi punya konsep. Apa konsep nabi? Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ra'ayati. Kalian jangka semua para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Akhirnya konsep itu dimasukkan kepada orang Nusantara. Yang berbeda-beda tapi tetap satu jua. Maka konsep ro'iyah masuk ke Nusantara. Dan diterima oleh kita yang raja, hamba, semuanya patuh. Kau lo jadi kulo. Hamba sahaya, saya. Abdi, abdi. Pukulun, ulun. Semua masuk dalam konsep ro'i. Ro'iyah, ro'iyah itulah yang diserap ke bahasa kita. Menjadi rakyat. Jadi ro'iyah itu bukan people. Kalau people itu Fox Populi, Fox Day. Suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, mengatasnamakan Tuhan. Menjadi kekuatan diktator mayoritas. Kita bukan pluretar, kita bukan komunis. Kalau pluretar ngumpul namanya diktator pluretar. Riyad maka semayoritas apapun kau muslimin. Dengan konsep ro'iyah tidak akan pernah menjadi diktator mayoritas. Nah itulah satu-satunya negara muslim dunia. Yang sanggup ngambil kalimat ro'iyah untuk konsep warga bangsanya. Hanya muslim. Indonesia. Kanaliya. Makanya ro'iyah itu kalau ngumpul namanya musya, rokah, masyarakat. Masyarakat kalau berbeda paham, wasyawir humvil, amri lahir konsep, musyawah, roh. Karena yang nata para wali maka teritorinya disebut wilayah. Alwali, alwilayah. Wilayah itu yang akhirnya jadi NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya penerus para wali mengatakan NKRI harga mati. Yang bukan penerus wali, NKRI harga pas. Lah itu. Lah karena NKRI ini membangun konsep ro'iyah. Maka pemimpin tertingginya majelis permusyawaratan rakyat. Kenapa pakai majelis? Karena majelis adalah konsep tenggang rasa dari yang berbeda. Beda tafasahufil majelis. Fafsahu yafsahillah. Majelis permusyawaratan rakyat. Dewan perwakilan rakyat. Nah ini yang landasan kita anut. Sehingga kita selamat menjadi bangsa masa depan. Apa bangsa masa depan? Adalah bangsa yang mampu membangun bersatu-bersatuan. Nah itu aja. Lah makanya Arab satu bangsa pecah puluhan negara. Cina satu bangsa pecah puluhan negara. Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita dengan konsep ro'iyah. Puluhan bangsa suku dan agama. Mampu bersatu dalam satu negara. Kesatuan Republik Indonesia. Nah ini jadi negara paling sunnah di dunia. Ya Indonesia. Makanya orang-orang mengatakan negeri ini tohut. Oleh kok tempilingi itu oleh. Polisi boleh nangkep orang yang mengatakan negeri ini tohut. Karena dia mengatakan sesuatu yang bersifat fitnah. Sementara kita negara paling sunnah. Nah itu makanya para penerus wali membangun negara terus. Ada yang jadi DPR. Ada yang jadi bupati. Ada yang jadi menteri. Ada yang jadi wakil gubernur. Ada yang nyalon. Semoga yang penting ini bagaimana kita mempertahankan nilai persatuan yang dibangun oleh konsep ke-Nabi. Ke-Nabi. Ya lo ini kan orang-orang gak paham. Nah itulah makanya kita ini selalu membangun persatuan. Makanya santri slogannya pakai bahasa Al-Quran. Rauku jangan tercerai berat. Makanya kita ini begitu bilang NKRI. Kita gak main-main. Kita selalu membangun persatuan. Bahkan membiayai persatu. Persatuan. Berapa kali kita bersatu dalam setiap tahun. Untuk urusan Nabi. Lahiran. Terus mulutan. Isro' mi'rod. Semua dibangun persatuan itu. Iya kan. Dan itu dibiayai oleh masyarakat. Setiap kegiatan ini 500 juta, 100 juta. Habis. Kalau se-Indonesia bulan maulut. Berapa triliun dikeluarkan oleh orang Indo? Indonesia. Akhirnya Islam terjaga secara informal. Tidak membebani negara. Coba kalau ini dibebankan kepada negara untuk membangun persatuan. Dan mengatur perputaran ekonomi informal. Negara gak kuat manggung. Bangkrut negara. Itulah makanya Indonesia yang membangun persatuan dengan cara seperti ini. Tidak pernah berharap kepada negara untuk menjaga Islam. Makanya kita tidak pernah bilang harus negara Islam. Tidak. Islam kita jaga secara bersama. Makanya yang tidak punya sistem seperti ini selalu mengatakan khilafah harus terbentuk di Indonesia. Karena apa? Mereka hanya membayangkan yang bisa menjaga Islam. Hanya negara. Sementara kita secara umum. Masyarakat bisa menjaga negara dibiayai. Membiayai itulah Indonesia. Indonesia. Makanya santri Pak Wajir tidak pernah membayangkan. Mari kita dirikan negara khilafah. Tidak perlu. Kenapa? Islam terjaga dengan cara seperti ini. Dibiayai. Sekali datang kayak begini aja berapa? Pembiayaannya. Dan berapa roda ekonomi yang diputar seperti ini? Berapa? Semua habis di sini setiap tahun. Makanya santri untuk membiayai negeri itu tidak terlalu kuat ekonominya. Karena habis untuk membiayai kebersamaan. Maka ketika santri bikin sekolahan ya tidak maksimal. Karena duitnya habis untuk acara-acara seperti ini. Menjaga-kenjaga seperti ini. Maka tugas negara mengalokasikan yang lebih gede. Untuk santri yang sudah banyak mengolah negara. Yang lain mau gak tahu mulutan. Dui euto. Gak tahu khol. Dui euto. Maka sekolahannya bagus. Mesjidnya Pak. Nah santri. Santri rumah sakitnya Pak. Nah santri duit ewe sentai tinggokoyok ngeteniki. Makanya kewajiban negara untuk memberikan timbal balik. Kasih fasilitas lebih. Kalau tanpa seperti ini. Habis kekuatan negara. Ruang persatuan terjaga. Nih coba. Aruk dungo. Dia ini cok sing dungo. Santri ini hamina. Amin. 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 Ini kepegelen. Amin. Dia ini paham. Walhamdulillahirrobil. Alamin. Begitu sing dungo banyak. Diajak ke alun-alun. Medi. Medi. Namanya istiho shakup. Begitu sampai sana. Bakul tahu jualan. Belalon berjalan. ST jual. Seprit. Semua berjalan. Roda ekonomi berputar. Pasar bergerak. Sektor informal berjalan. Loh ini. Sholawat yang tadinya sendirian. Ya Rasulullah. Salamun alaikum. Ya Nabi. Salam alaikum. Ya Rasulullah. Salam alaikum. Angliya numpah. Bokeh itu banyak yang ingin sholawatan. Diajak ke alun-alun. Namanya Madiun Bersola. Kalau sudah sampai sana. Laku semua. Yang punya son-sonnya laku. Yang punya shooting-shotingnya lah. Laku. Pomp bensin terserap untuk beli bensin. Angkut. Angkutan motor, mobil. Sampai di sana orang jual sepanduk laku. Jual slayer laku. Sampai gagang pancing lah. Laku. Ini kekuatan ekonomi rakyat yang luar biasa. Persatuan terjaga. Ekonomi berputar. Padahal mestinya itu tanggung jawab negara. Tapi negara biar ngurus yang lain. Kita urus persatuan. Kita urus kebersamaan. Kenapa? Tinggalan ini poro. Lalu cemain main. Yang datang habib saya. Ya nah nah ya. Kain putih laku semua. Ini yang teka mafia sholawat. Kain hitam laku semua. Segala yang ada dalam hidupmu. Cos. Ada orang mati. Kita kumpul. Terjaga. Kebersamaannya. Coba kita bisa bayangkan. Tiga hari. Empat hari. Sampai khol. Kalau sudah khol ini kepala sapi. Laku. Semua bisa terakomodir. Itu kan. Terus nanti setelah tujuh hari. Khol. Terus diarah ke makam para leluhur. Bis pariwisata lah. Laku. Elep. Laku. Sampai di makam wali. Jual nasi. Laku. Jual kakot. Laku. Sampai copet. Bisa hidup di makam para wak. Walilu. Walilu. Itu coba kalau negara yang nanggung. Bangkrut. Kukut. Rungkat. Lalu coba lah itu. Sampai di makam. Coba kalau di makam babas syariah itu. Ini belum selesai. Rombongan tekomene. Sola lo. Nah. Mau kam. Ini belum selesai. Satu rombongan datang lagi. Ilah kadrotin nabijil mustafa. Mau kamatin. Sola lo selapateka. Rono sing komplain. Yang fase. Ini enggak. Gentenan. Enggak. Biasa aja. Ganti. Bawareng. Ngawiti ingsun. Lara si'iran. Iki rung rampong. Ibadallah. Rijalallah. Gizuna. Li ajalillah. Anu'ang. Nananilillah. Sanakdaha. Gagalillah. Harapnya untuk habib-sya kaisa. Terus tiba-tiba lagi rame gitu. Ada satu orang masuk. Copet. Ternyata akhirnya. Buka sakitnya. Bawa speker. Rombongan saking sewulan. Ditenggoteng bis. Akhirnya kerugunan terjaga. Berziara. Orang sewulan ziaro ke Jombang. Mencintai tanah Jombang. Karena ada makam gurunya. Berziaroh ke Surabaya. Bah ngampel. Merindukan tanah Surabaya. Karena ada makam gurunya. Setiap tanah yang diziaroi. Melahirkan rasa cinta dan kerinduan. Dimana gurunya disemayamkan. Itulah bibit cinta pada tanah. Air. Makanya enggak ada teroris. Kok tumbuh dari kalangan santri yang suka ziaroku. Hubur seluruh teroris. Tumbuh dari orang yang tidak pernah ziaraku. Hubur. Makanya polisi TNI. Enggak usah mencurigai santri. Enggak akan jadi teroris. Enggak benar pak wakilku. Enggak ada. Mau ngebom Surabaya. Takut sama Sunan Ampel. Mau ngebom Madura. Takut Pak Kholil. Makanya teroris itu. Belang-belang-belang. Kenapa? Enggak ada yang ditakuti. Loh ini kan negara. Makanya anak-anak santri cinta-anak obor. Ya cinta negara. Terbangun dibiayai. Terus kiai itu juga enggak bisa dibiarkan. Karena atas nama Tuhan. Makanya kiai itu dibatasi. Dibagi dua. Satu kiai sakti. Yang kedua kiai kurang sakti. Kalau saya ini kiai enggak sakti. Jadi enggak perlu dibatasi. Bisa diinterupsi. Gus sudah malam berhenti. Pak Menteri. Pak Menteri sudah linu. Hanya berhenti. Oh iya kan. Sudah linu dengkolnya. Kan sudah sepoh. Ini Agus Kasip sudah linu. Ibaratnya gitu. Tapi itu karena kiai kurang sakti. Kalau kiai yang sakti harus dibatasi. Siapa kiai yang sakti? Khotip. Khotip Jumat itu kiai yang paling sakti. Enggak ada yang berani. Kalau sudah bawa tongkat. Siapa yang berani? Intrupsi tep. Enggak berani. Mesti diem aja. Makanya khotip itu biar enggak ngawur. Disuruh baca teks sama pegang tongkat. Begitu baca teks. Ya sopan dong baca. Hei takkullah. Hei takkullah. Lepas teksnya di sepul kipas angin. Bubar teks. Pegang tongkat. Ya enggak mungkin macam-macam pegang tongkat. Ya pasti tenang. Hei takkullah. Lepas tongkatnya jatuh. Makanya orang kalau pegang tongkat sama baca teko khotbah. Tenang. Sopan. Begitu tongkatnya hilang. Karena bid'ah menurutnya. Maka tangannya. Saudara cobo. Oh iya gitu. Iya kan. Makanya kalau nyari yang kocelok-kocelok gitu. Lihat aja masjidnya. Pasti enggak ada tongkatnya. Lah itu santri. Lah makanya enak. Lah itu penjagaan seperti itu. Luar biasa kita lakukan setiap hari. Forum informal selalu berjalan. Ruang ekonomi berputar. Edukasi di luar edukasi resmi. Berjalan. Negara tinggal pesan. Mau ngomong apa? Pesan aja sama Kiai. Kiai ini anti terorisme harus digalakkan. Kiai ngomong semua tentang terorisme. Akhirnya selamat bangsa ini. Arab Spring menghancurkan semua negara. Hanya karena satu bendera. Bendera. Karena semua tidak ada yang menjelaskan. Ini bendera Tauhid. Ini bendera Nabi. Semua tertipu. Semua terkecoh. Sampai disini bukan. Itu bendera Kisbut Tahrir. Ini bendera Nabi. Kamu kalau anti ini. Anti la ilaha illallah. Enggak. Wah ngaku tahlilan. Ya la ilaha illallah. Lallah. Aku itu loh anti bendera PKI. Palu arit. Tapi kalau ke sawah tetap pakai arit. Pergi nukang tetap pakai. Palu. Gitu. Selamat bangsa ini. Wah kiainya santai jawabnya. Wah selakunya hadat alwi. Itu lagu syiah. Umi ummi lagu syiah. Helah gitu aja kok syiah. Indonesia yang lebih serem dari itu ada. Apa? Indong-indong. Aduh aduh Siti Aisyah. Mandi dikali. Rambutnya basah. Tidak sembahyang. Tidak puasa. Dalam kubur. Menapa sih. Kok pakai nama Siti Aisyah itu. Coba pakai nama Pak Ijem. Itu bukan Siti Aisyah. Istri Rasulullah. Itu Aisyah medion. Lu yuk gitu. Lu kiai kiai enak. Makanya ada situasi situasi yang sulit. Jebol. Itu. Di syuria. Cuma satu orang yang berani ngomong. Syekh Ramadan Al-Buti. Habis. Di Libya. Yang ngomong cuma Muammar Gaddafi. Habis. Di sini kiai sampai kampung-kampung. Ngomong semua tentang negara. Makanya situasi tersulit. Ketika kita punya tradisi ngumpul. Adalah ketika terjadi korup. Corona. Pesengkiai enak. Ya tidak usah Jumatan. Besok tidak Jumatan ya. Alhamdulillah. Libur. Besok tidak usah tarwe ya. Para hadirin. Ini kita sampai di zaman digital millennial. Millennial skilling everything. Para hadirin semua. Orang millennial hidupnya cuman dari dua hal. Dari mulut dan dari jempol. Makanya mulut millennial gak bisa ditahan. Bisa ngomong apa saja. Karena medsos memungkinkan untuk itu. Para hadirin. Yang kedua. Dosa manusia bisa terbuka. Karena punya jempol. Dia bisa buka apa saja menggunakan jempolnya. Maka jempol dan mulut. Diazap oleh Allah. Turunlah Corona. Mulut harus pakai masker. Tangan harus pakai hand sanitizer. Betul. Betul. Padahal kia ini ngarang. Akhirnya bangsa ini selamat. Ya Allah. Mengunodoknya beres. Coba kalau gak ada ruang informal seperti itu. Maka jangan pernah membayangkan. Di negeri ini. Kalau kemudian ini dipisah-pisah. Doa sendiri. Apa-apa sendiri. Bangsa ini tidak punya kekuatan persatuan. Tinggal menunggu kehancuran. Kehancuran. Makanya santri-santri yang sibuk ngurus negara dengan cara seperti ini. Tidak mampu bikin sekolahan bagus. Tidak mampu bikin rumah sakit bagus. Tugas Pak Wakil Gubernur dan Pak Menteri. Untuk menyempurnakannya. Jangan yang tidak ikut jaga negara dibiayai terus. Apa gunanya. Tumbuhlah kelompok-kelompok yang membahayakan bangsa dan negara. Makanya ketua NO ditanya Pak Majir. Sekolahanmu yang butuh bantuan mana. Dibantu. Dibantu. Ya pasti saya udah paham. Pengenanganmu kan. Pengenanganmu kan. Pengenanganmu. Loh itu. Ini negara. Kalau tidak dilakukan itu. Maka kemudian akan ada ketimpangan. Yang cinta bangsa dan negara. Tidak punya pengetahuan pendidikan. Yang punya pengetahuan pendidikan. Tidak punya rasa cinta pada bangsa dan negara. Dan itu beresiko. Beresiko pada apa? pada sebuah sistem bersama yang namanya negara bang bangsa yang hari ini kita miliki Indonesia satu-satunya ruang negosiasi besar di akhir zaman yang mampu mempertemukan semuanya adalah negara negara nah negara ini harus aman makanya konsep pertama dalam Al-Quran adalah tentang baladil amin lihat manusia yang baik akan terjaga oleh agama yang baik tapi agama yang baik dan manusia yang baik tidak akan aman kalau tidak ada keamanan bangsa dan negara manusia rusak, agama rusak kalau tidak ada baladil amin konsep negara itu negara ini itulah makanya orang-orang yang menjaga manusia orang-orang yang apa orang-orang yang menjaga amanu wa'amilu solisat ini punya ruang khusus di hadapan Allah apa falahum ajrun ghairu memnun dapat pahala yang tidak akan pernah berhenti makanya wali-wali itu kenapa makamnya rame karena apa hidupnya ngurus manusia tidak pernah mundur dari persoalan manu makanya ketika lahir rame meninggal rame kuburannya rame oleh manu kalau seumur-umur yang dipikir cuma medus begitu mati yang siaroh ya medus makanya makanya ngurus manusia ini luar biasa nah itulah para wali Bapak Syariah bagian dari itu makanya Bapak Syariah punya ruang publik yang demikian gede ketika hidup sampai meninggal ya jangan salah kalau anak cucunya mendapatkan barokat dari ruang publik yang dibangun oleh para pendahulu pendahulunya karena orang-orang soleh itu punya warisan kebaikan buktinya apa Nabi Musa sama Nabi Khedir Nabi Musa sama Nabi Khedir itu ribut ada orang anak kecil dibunuh ada perahu dibolongi ada minta minum di kampung gak dikasih tapi malah bangun rumah Nabi Musa ya Khedir engkau ini diminta minum jika dikasih ngapain bangun rumah eh kamu gak ngerti Musa bahwa di dalam tanah yang rumahnya robo ini ada tinggalan orang tuanya dulu sekarang anaknya kecil-kecil itu jatahnya dia lah orang tuanya statusnya apa wakana abuhuma solehana makanya orang-orang soleh itu didoakan semua orang mau NO mau Muhammadiyah sama-sama mendoakan orang soh soleh wa'ala ibadillahis solehin mau berawal dari Allah dari Attaqiyatulillah Attaqiyatul Mubarakah gak berani meninggalkan wa'ala ibadillahis solehin makanya orang soleh itu dapat pancaran doa seluruh dunia makanya orang soleh itu instalasinya bisa dinikmati orang sekitar-sekitarnya orang sekitar-sekitarnya bisa menikmati pancarannya orang soleh karena diinstal oleh jaringan yang gak kelihatan dari setiap orang yang menyebut wa'ala ibadillahis solehin maka berada di sekitar orang soleh hati kita menjadi tentram makanya tombo ati paling enak kumpuli orang soh soleh mau cukur anak-anak sama nani angel makanya orang soleh itu gak mau dia menjadi sebuah circle yang hanya sendiri maka circle-nya orang soleh diperbesar ketika doa bareng-bareng sampai barokahnya turun pada orang jual tahu jual ini komplit dan itu adalah ruang yang tidak bisa difasilitasi oleh negara makanya itu kita lakukan dan dari situ kita menjaga persatuan bangsa dan negara walaupun tidak ada investasi artinya tidak ada lapangan kerja kita masih bisa menjaga munculnya sektor informal informal pilihannya cuma dua kalau gak punya nyali ya kaki lima kalau punya nyali ma' maling tangannya pak wakil gubernur makanya investasi itu berhubungan dengan lapangan kerja lapangan kerja berhubungan dengan pekerjaan tanpa lapangan kerja informal informal itu pilihannya dua kaki lima atau maling di Indonesia kaki lima tumbuh maling tidak itu bukan kiai selalu berbicara inna allaha ma'asah birilah jadi kiai-kiai ini jangan dianggap sekedar hibur enggak ini dalam rangka kerja besar tentang nation state tentang government tentang state tentang negara jadi ya makanya wali-wali ini melahirkan generasi yang seperti ini karena beliau pernah bikin wilayah makanya sekarang bagaimana kita jaga agar anak-anak kita aman kita selamat kita menjadi manusia bangunlah rasa cinta pada bangsa dan negara agar semua terlindungi Amerika kenapa bangkit karena dia bangun kecintaan pada bangsa dan negara Hollywood setiap hari cerita tentang kehebatan Amerika dari Wil-Wil West sampai The Last of the Mohican kalah dengan Vietnam bikin Rainbow 1 sampai 6 kalah dengan China bikin Amerikan Shaolin Amerikan Kung Fu kalah dengan Jepang bikin Amerikan Samurai Amerikan Ninja bahkan Samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai China kenapa bangkit karena anak-anak dijaga rasa cinta pada bangsanya dia bangkitkan dari film Ular Putih sampai Ular Hijau dari Sun Gokong sampai Wung Feihung dia bangun semua dari punya kita gak pernah menceritakan itu sama sekali seolah-olah kita ini bangsa underdog kita ini bangsa sama Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet China punya Sampe Engtai Arab punya Kais Lailah kita punya ande-ande lu temuru nono putri putri ne kang ayu rupane leteng abang iku kang da bu ibu ku lomba ten purun bu ibu ku lomba ten mudun natya na yu sisane si kau wabang lanang ini pengen ngerti kuburan di yu yu kangkang nanti aku tak tabarukan kalau no uang cena e uri picep-icep cok katanggung jawab nah kita punya hebat lo ande-ande lu masih yang mengkilat ngerti ini mustahamal lo masih yang lembut peleteng kuning ini wireng tak mampu telek orisinil rrrr kanan jawa top nah semua punya kok sana punya cerita ibu tiri kejam dalam sinderella kita punya bawang putih bawang merah kalau no duwe cerita Samson kini duwe Bantung Bondo kosa kalau no duwe kewan ngomong kura-kura ninja kini duwe kancil nyolong di timun duwe sana punya alat musik terbang terbuat dari kayu kulit gampang gak wene Eropa punya alat musik gitar kayu tak kali kita punya alat musik gamelan terbuat dari logam artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan penguasaan metalur yang mapan mampu membuat alat musik dari logam tiba-tiba bangsa ini di cerita elek elek duwe presiden elek di TNI elek duwe pitik gede ditik-pitik bangkok iya kan duwe nampu nongkok gede ditik nongkolondo sing asli Indonesia karek gula jawa kenapa sementara bangsa yang lain mulai bangkit itu cita-cita para wali Mbak Basyari aja tidak agar bangsa ini bangkit bersaing sejajar dengan bangsa yang lain coba Jepang ini persis 30 September kita cerita tentang PKI karena memang pernah terjadi pembantaian antara PKI Bentara dan Rakyat dan Kiai diceritakan ya ceritakan aja tapi Jepang juga pengalaman yang sama konflik antara Tokugawa dan Restorasi Meiji pembantaian antar generasi mereka ceritakan itu dalam film Samurai Egg dengan tokohnya Roroni Kenshin Malaysia agar tidak mengulang konflik antar generasi antar anak bangsa diserahkanlah Malaysia pada si Upin dan si Ipin dia gak boleh lupa ada anak-anak India maka Upin Ipin kenalkan Charjet dia gak boleh lupa ada anak-anak Cina kenalkan Mei Mei dia gak boleh lupa ada anak-anak Indonesia kenalkan Susan ini strategi kebudayaan kapan bangsa ini membuat cerita bahwa ketika dunia diluluh lantakan oleh Mongolia Arab jatuh Cina habis Eropa habis oleh Mongolia tapi Mongolia ketika menyerang Nusantara habis sama pasukan kertanegara satu-satunya bangsa dunia yang sanggup mengalahkan Mongolia bangsa Indonesia Indonesia makanya ojo ngejak gelut karu wang Indonesia tuh kan gelut bau meneng mbediyun nah iya SH PKS IKS Pak Garnusa SHW pecah luru SHW nongo SH teratai teratai pecah luru mene makanya Indonesia itu jangan digarai terutama orang Jawa orang Jawa itu senangannya ngalah makanya ketika Belanda sudah melakukan hal-hal yang jahat dilawan oleh orang Indonesia kalau Anda ingin mengerti satu-satunya negara di dunia yang merebut kemerdekaannya dengan cara perang hanya Indonesia satu-satunya negara yang merebut kemerdekaannya dengan perang itu hanya Indonesia lah semua mengalami itu setelah itu negara bisa produksi ini kan dunia malam ini di tempat saya ada konser sepultura di Jogja musik rock cadas nah dulu di saat musik rock cadas kita pernah mencatat sejarah konser terbesar di dunia tahun 1995 namanya konser Metallica itu di Moskow semua negara geleng-geleng karena menjebol perang dingin antara Amerika sama Soviet jebol semua karena musik semua datang ke Soviet di lapangan merah semua nonton dengan gini-gini 6 juta orang nonton konser itu dan semua mengatakan Woodstock aja kalah dan tidak akan pernah dalam sejarah konser bisa di kalahkan dengan 6 juta penonton tapi begitu musim corona kalah sama BTS diajar sama BTS sekali konser yang nonton 100 juta orang seminggu konser 4 kali sebulan 16 kali setahun tak hitung pemasukan untuk negara Korea dari BTS BTS 1.250 triliun BTS tak durung liane ayo makanya kita ini punya kekuatan-kekuatan yang harus dihitung maka Pak Menteri saya pesen bagaimana kita punya huruf dalam negeri yang disepakati dalam domen internasional yang bukan ABCD China mendaftarkan hurufnya waktu algoritma disepakati di domen internasional sehingga dia berani melawan Amerika dia berani melawan Amazon dengan Alibaba dia berani melawan Whatsapp pakai WeChat dia berani melawan Facebook pakai QQ kita belum bisa melawan itu maka ratusan triliun diambil oleh Facebook dan Whatsapp setiap bulan dari Indo itu duit semua nah huruf Jawa harus gitu nanti password kita mbel ke desk itu bisa kita bisa pakai Whatsapp telek lantung maka negara harus hadir untuk halal yang seperti ini ini tentang masa depan anak-anak kita ini semuanya akan bertarung di masa depan di dunia digital sementara dunia digital adalah dunia baru yang disebut millennial millennial killing everything pembunuh segalanya yang terbunuh oleh millennial sudah berapa tahu-tahu pos hilang tahu-tahu gedung biskop hilang tahu-tahu apa orang hilang tahu-tahu pasar hilang hilang semua dulu kita masih kalau jatuh cinta itu masih mengandalkan pos cari kertas warnanya pink masih ada industri kertas ada industri surat cinta perangkuk nulis itu untukmu kekasihku semenjak kepergianmu dirantau orang aku merindukanmu sepi kekasihku setiap malam yang terbanyang hanya wajahmu malam hari ini aku masih tercium bau tubuhmu kekasihku ini harus kita lewati sebagai ujian cinta kita demi masa depan kau aku dan anak-anak kita nanti tapi malam hari ini aku pun tahu kau sedang merindukanku sebab angin berbisik mendesau membisikkan namamu di telingaku dan aku yakin malam hari ini kau dan aku sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama dariku yang mencintaimu 4x4 16 sempat tidak sempat harap dibalas terus kita masukin ke amplop cari perangkuk didilat template ada pos ada yang menyerap Honda Win tiba-tiba itu hilang semua aset anak-anak yang sekolah di parpostel enggak ada ruang kerjanya karena cinta semuanya diambil oleh whatsapp tinggal gini gitu kalimatnya juga enggak panjang dunia baru sampai enggak boleh marah dulu kita punya anak cantik seneng karena apa bisa mensortir calon menant menantu di depan rumah siapa kamu lulusan mana sekarang kita cegar di depan pintu anaknya videokong kita mau apa ini dunia baru ayo ini dunia nyanyar hilang semua besok supermarket juga akan hilang oleh bisnis online enggak kebayang bayangkan gudang garam segede itu armadanya seberapa tapi begitu di lantai bursa kalah sama Bukalapak enggak masuk akal yang bahannya pemodalnya cuma laptop si tok tok ya blubet itu berapa asetnya kalah sama Nadima Karim gojek padahal asetnya cuma laptop ini dunia baru anak-anak disuruh beli rokok enggak jalan karena orang tuanya marah suruh beli kok duduk online pak ini yang baru kalau kita enggak tangkap dengan dunia yang bergerak kita akan tetap menjadi bangsa yang dipaksa menjadi pasar kita bukan negara produsen tapi dipaksa menjadi negara konsumen ini tanggung jawab wakil gubernur tanggung jawab bupati tanggung jawab menteri iya kini terima mateng tak mengkiaya lagiaya sudah ini bis bendino ini loh moga-moga bangsa ku selamat bendino selanjutnya ya pak-pak menteri pak wakil gubernur ya pak bupati ya siapa beliau-beliau yang kita kita minta untuk ngurus wilayah sebagai tinggalan para wakil kita cuman santrinya lu ini ngunuh gak paham apa aku sudah di gubernur paham cuman kan bahwa hal seperti itu harus dikerjakan secara sistem sistemik dan sistematis loh itu makanya kepala-kepala itu menjadi penting makanya malam hari kita ngedep kepala kepala itu penting ini simbol bahwa jadi kepala itu berat makanya dulu nenekmu yang kita punya lagu gundul-gundul bacol gundul sirah sirah itu pemimpin duwe barang papat meripat irung lambeku kupeng meripat gue gelok rakyat kupeng ngurung ngono irung ngambus lambe gue nuturi barang papat kau ucul pacul meripat gak perlu rakyat irung gak bisa mencium penderitaan rakyat lambe gak isau nuturi rakyat telinga tidak lagi mendengar ceritaan rakyat barang papat kau ucul gundule gembe gundul gembelengan nyunggi wakul nyunggi amanah kok gembelengan wakul lenggelim makanya gak ada kok di Indonesia terus udah gak ada itu bukan indoh indoh ini saya gundul-gundul bacol gembelengan menut menut wali-wali itu mempunyai wilayah kalau wali-wali di mekkah di yaman itu wali yang punya keramat urung duwe wilayah sini wali punya wilayah makanya disini perjalanan manusia purna di Indonesia ya iblis ribut malaikat sudah dilewati menghasilkan terbunuhnya habil itu dilewati terjadilah perbangsa-bangsa suku-suku kalian harus saling mengerti itu sudah dilewati bangsa Indonesia bangsa Indonesia sudah melaju ke titik mana kamu baik kamu lah orang terbaik gak ditanya lagi suku-mu apa nasabmu siapa bangsamu siapa maka di Indonesia kok bisa mikir nasabmu siapa aku mundur balik ke zaman jahiliya kenapa kaget ya memang begitu tadi bupati misal ditakok nunggu terahmu siapa wes gak pokoknya pinter di duit wes tadi menteri pokoknya pinter sudah tadi wakil gubernur pokoknya apa wes kita sudah sampai di fase itu ngapain kita mundur lagi ke belakang nanya suku nanya turun lewat itu tinggal menunggu perjalanan berikutnya tinggal nunggu bahwa kita akan selalu punya jalan keluar fasa itu akan kita lewati kalau kita suku turunan nasab mundur mana itu bangsa masih kuno itu bangsa masa lalu kalau masih ngurus itu gak akan selesai karena konflik selalu akan terjadi karena perbedaan suku perbedaan ras kita sudah menganut konsep roya berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab